Selamat sore, Om Swastiastu, Salam Wangi Bosku, Selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Hari ini kami berada di gunung, teman-teman tepatnya di puncak gunung. Kali ini kami akan memberikan review atau mereview tanaman durian yang kurang lebih usia. Kurang lebih ini usia 2-3 tahun ini, teman-teman. Nah, jenperitas montong yang kami pangkas 2 minggu yang lalu. Teman-teman bisa saksikan videonya pemangkasan ini kami lakukan 2 minggu yang lalu. Nanti kami tampilkan di layarnya juga, teman-teman. Bagi kami pemangkasan yang kita lakukan pada tanaman durian. Oke, teman-teman. Pengaruhnya sangat-sangat dahsyat, teman-teman. Ini pun kami pangkas tidak se-extrim waktu kami memangkas di daerah datar, teman-teman. Karena pertimbangan kami ini di puncak dan juga lalu banyak sekali semutnya. Dan setelah 2 minggu pemangkasan, kami belum melakukan tindakan selanjutnya. Baik itu penyemprotan hama ataupun penyakit ataupun memberikan asupan nutrisi berupa pupuk, teman-teman. Jadi, sehabis memangkas, karena pekerjaan kami setelah itu banyak pekerjaan lain, ini kami belum dapat tindak lanjuti. Sedangkan setelah dipangkas saja, teman-teman bisa bandingkan nanti dengan video kami 2 minggu yang lalu. Ini yang secara kasat mata, kita bisa lihat yang kemarin semutnya sangat banyak. Teman-teman bisa lihat, sekarang bisa berkurang. Dan karena dahan-dahannya ini langsung kena sinar, teman-teman. Jadi, sama pohon utamanya, jadi kelihatannya sangat mulai sehat, teman-teman. Karena lalu sepertinya kurang bersinar semacam daun ini, teman-teman. Di sini, teman-teman bisa lihat, walaupun belum tumbuh terubus baru, tetapi perbedaan, perubahan warna daunnya, teman-teman bisa bandingkan. Ini bagi kami sangat-sangat penting dilakukan pemangkasan. Ini cabang atasnya, belumpun kami pangkas, teman-teman. Nanti setelah kami semprot semutnya atau di sana, teman-teman. Karena walaupun sudah dipangkas, aktivitas semut kami lihat masih ada, walaupun tidak sebanyak dulu. Nanti kami akan peruning kembali di bagian atasnya. Agar pohon durian ini tidak mengalami stres yang terlalu parah, teman-teman. Karena lalunya ini sempat dinaungi pohon bambu, teman-teman. Bambu ini. Jadi, kalau kami buka satu kali, takutnya nanti stres, teman-teman. Jadi, inti pemangkasan sebenarnya hanyalah mencari kesimbangan cabang. Semacam yang di bawah itu, teman-teman. Kiri, kanan. Dan depan belakang atau istilahnya timur, barat, utara, selatan. Jadi, agar juga cabang-cabang ini tidak tumpang tinggi, semacam ini, teman-teman. Nanti ini bisa dipilih lagi. Diatur jaraknya nanti. Macam ini. Karena jika ini mau berbuah, tentu akan nyantul di cabang bawahnya ini. Banyak-banyak sekali manfaat dari pemangkasan. Kalau kita cermati. Jadi, tidak ada yang perlu disayangi, teman-teman. Disayangi. Maksudnya, kita rawat. Kita biarkan begitu. Kalaupun teman-teman salah pangkas, itu tidak akan berpengaluh besar pada pohon duriannya. Intinya, ini cabang seimbang timur, barat, utara, selatan, teman-teman. Jarak ini. Agar tidak saling berhimpitan. Yang kita rawat adalah cabang yang mendatar. Jadi, cabang yang menukik ke atas. Seperti ini. Kita sisakan satu saja, Pak Cabang Primernya. Semacam ini, teman-teman. Kalaupun teman-teman nanti tidak pangkas. Nanti semacam ranting-ranting begini. Dia akan mati sendiri. Terseleksi oleh halam. Semacam penampakan di sana, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat. Itu daunnya mulai berguguran. Karena sinar tidak cukup. Ataupun nasupan nutrisi tidak cukup sampai di ranting-ranting kecil tersebut. Kalau pohon ini membesar, tentu ranting yang. Ukuran rantingnya juga akan membesar. Yang akan mati nanti. Karena tidak cukupnya sinar ataupun nutrisi. Yang tanaman kita butuhkan. Itu banyak ranting-ranting mati di atas. Karena memang harusnya itu kita buang, teman-teman. Tetapi ketika kita lambat memangkasnya. Dia akan mengering sendiri. Terseleksi oleh halam. Jadi pada dasarnya tumbuhan pun akan sangat bijaksana mengeluarkan bagian dari tubuhnya ketika tidak terlalu diperlukan, teman-teman. Jadi jangan ragu melakukan pemangkasa. Mungkin kali ini video kami cukup sekian, teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bukan maksud kami untuk menggurui. Tetapi di sini kita pada intinya. Saling berbagi. Sama-sama belajar. Sampai jumpa di video kami berikutnya.